Nah di ujungnya ini kawannya yang di dalam ini Yang di dalamnya ini itu ada lubang Kalau memang sensornya itu biasanya Kalau ada sensor yang sama-sama panjang Yang apa macam Apa lagi istilahnya ini ya Yang ada selahnya ini ya Yang berlubang lah ceritanya ada lubang Lubang kecil di antara lubang ini ya Di dalam lubang ini ada lubang lagi maksud saya teman-temannya Tapi jangan aneh-aneh menafsirkannya Yang jelas lubang ini saya kita cerita real The real teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi ke channel dirayuris teman-teman Nah di video kali ini saya akan lagi buka-bukaan masalah Ciri-ciri atau tanda-tanda terjadi kerusakan di sensor Di seluruh sensor yang ada di bodi mesin fotokopi Mau di bagian belakangnya Seperti mesin yang kalian lihat di depan ini Teman-teman ya Mau sensor di bagian kaset-kasetnya Kemudian sensor yang ada di unit 1 Sensor di unit 2 Baik itu mesin 6000 maupun mesin 65 dan kawan-kawannya teman-teman Nah sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu Kalian menekan tombol subscribe Saya hitung sampai 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Terima kasih Nah oke Kita sambil nyantai-nyantai saja ya Nah ini saya sengaja memang bagi ke kalian Sebelum saya bahas teman-teman masalah sensornya Kemarin saya dapat masalah-masalah Ini baru saya mau bongkar ke kalian Masalah sensor Nah ini saya sudah lepas Bersama dengan stand dudukannya sensor teman-teman Nah ini adalah salah satu sensor yang ada di bagian samping ya Di dekat regis vertikalnya ya Yang bagian samping Nah salah satu tanda kerusakan terjadi di sensor ini Atau saya lepas saja soketnya kawannya Supaya mantap Atau sensornya saya lepas ke kalian Supaya kalian melihat posisinya Oke saya mau lepas dulu kawan Ini saya rekomendasikan buat Seluruh teman-teman yang pengguna mesin fotokopi ya Baik itu seperti yang saya sebutkan tadi Mau yang besar maupun yang kecil Jadi ini bagian samping Nah biasanya Ini secara keseluruhan saja teman-teman ya Nah biasanya kalau dia masalahnya itu Karena ini sensor Sensor yang saya cabut adalah letaknya di bagian regis vertikal Atau perlu kita cek ke mesin Bagian samping teman-teman Atau ini saya geser dulu Yang sampai Oke Nah ini saya geser Kawan Ini saya geser Jadi di posisi di bagian samping yang ini kawannya Atau yang ini Seperti kalian lihat Ini yang saya tunjuk Oke Mudah-mudahan kalian melihatnya Nah Biasanya Kalau sensor ini sudah mengalami sebuah macam masalah Atau kerusakan Pada saat kalian motocopy Pada saat kalian motocopy itu Bisa saja Paper jam di bagian sampingnya Oke Bisa saja dia paper jam di sampingnya Atau pada saat kalian motocopy Kalian motocopy Tiba-tiba partai banyak dan selalu berhenti di bagian samping Hal-hal yang terjadi di sensor itu Sebetulnya bukan dia rusak Bukan sensor ini rusak Tapi akan selalu mendeteksi Dia selalu paper jam Tulisannya di layar mesin kalian Nah Sering tulisan paper jam Nah Langkah yang perlu kalian lakukan adalah Atau langkah yang seringkali Saya lakukan Pada saat saya di hadapan mesin Dan mengalami kerusakan seperti itu Ya Yang sensor ini Oke kawan Kelihatan Sorry nih Nah Sebelum kita lanjut Saya mau sebatang dulu lah Supaya lancar kawannya Oke Seperti kalian lihat Kalau kalian perhatikan Sensor-sensor yang ada di bagian samping mesin Ya Bagian mesin Oke Semuanya itu sama Ya Dia cuma membuka Ya Jadi kalian bisa ngoper-ngoper Terserah Kalian mau oper Baik dari mesin yang satu Atau dari tempat yang satu Tidak ada masalah Ya Nah kalian tinggal Apa Tinggal memperhatikan Oke teman-teman Di selah sensor ya Di selahnya sensor ini Di lubangnya ini Selahnya ini Itu ada macam Lubang lagi Di bagian tengahnya Saya pakai apa nunjuknya teman-teman Supaya Ini ya Supaya jelas ya Atau saya tunjuk pakai ini aja ya Nah Di ujungnya ini kawannya Yang di dalam ini Yang di dalamnya ini Itu ada lubang Kalau memang sensornya itu biasanya Kalau ada sensor yang sama-sama Panjang Yang Apa macam Apalagi istilahnya ini ya Yang ada selahnya ini ya Yang berlubang lah ceritanya Ada lubang Lubang kecil di antara Lubang ini ya Di dalam lubang ini Ada lubang lagi Maksud saya teman-teman ya Tapi jangan aneh-aneh Menafsirkannya Yang jelas Lubang ini saya kita cerita real The real teman-teman Nah Itu Salah satu Menyebab Aduh Salah satu penyebab Terjadinya paper jam Di sensor ini Salah satunya Dia adalah kotor Oke Kotor Kalian harus Membersihkannya Terserah mau kalian Menggunakan tisu Atau kain Tidak ada masalah Kalian bisa bersihkan juga Ya Menggunakan tisu Oke Nah sekarang Saya mau pasang dulu ya Karena ini Lanjut ke penjelasan ini Teman-teman Oke Sudah masuk Nah Biasanya Si pelatuknya ini Si pelatuknya teman-teman Ini pelatuknya Ini pelatuk sensor Namanya teman-teman Nah Karena ujung pelatuk ini Ini Penyebab kedua juga Biasanya Apa Ujung pelatuk ini Itu sudah haus Sudah pendek ya Karena mungkin Mesin yang kalian gunakan Terlalu Sudah lama ya Sudah lama Bekerja Atau operasi otomatis Perlahan Dia akan terkikis Oleh kertas Teman-teman Apalagi bolak-balik Karena yang jelas Kalau sudah bolak-balik Kan dua kali masuk Melewati sensor juga Teman-teman ya Artinya Kalau dia sudah Bolak-balik Panas Nah kertas juga itu Tajam kawannya Biasa juga Saya biasa dilukain malah ya Nah Itu salah satunya Pelatuk Jadi mungkin sering kalian Jumpai di mesin kalian itu Ketika melihat Teknisi-teknisi kalian Pada saat kerja mesin itu Selalu dikasihkan Pipet Oke dikasihkan pipet Nah Karena mungkin Itu tidak ada masalah Sebetulnya dikasih pipet Yang intinya adalah Melancarkan Kertas ya Untuk menghindari Namanya paper jam Teman-teman Oke Jadi sudah dua Pertama kotor Kemudian pelatuknya pendek Oke Nah Lanjut Penyebab ketiga Penyebab ketiga Teman-teman Penyebab ketiga Itu pada saat Kalian motocopy Dan sering paper jam Di bagian samping ini Sering paper jam Itu bisa saja Kaki Nah ini Kalian lihat Kaki yang bagian sininya Itu sudah miring Biasanya begini Nah ini saya kasih lihat ke kalian teman-teman Posisinya Saya kasih miring memang dulu ya Supaya Kalian paham Teman-teman Nah Seperti ini Nah Ini kalian lihat Dia sudah posisi miring Si sensornya kawan Oke Bukan miring Karena miring Saya kasih ini Ini sebagai sampel Biasanya Sensor itu Ketika kalian sering mengalami Namanya paper jam Di mesin kalian Mungkin Besar kemungkinan Kalian pada saat Sudah mau ambil kertas itu Langsung ditarik saja Apalagi operator Orang baru ceritanya Orang baru di mesin motocopy Otomatis langsung Ditarik saja kertasnya Yang seharusnya mungkin diputar Ya Kayak di unit 1 itu Teman-teman Atau unit 2 Kalau bermasalah Kan langsung Tarik saja Nah biasanya Kalau Terkadang Di lapangan Yang saya dapatkan Sensornya juga terangkat Ya Seperti ini Kancingannya kawan Ini terangkat Seharusnya dia pull Kalian bisa lihat Nah makanya Sebetulnya kerja mesin Fotocopy itu Enggak susah-susah Amat sih Susah-susah Gampang Yang penting Kalian bisa Apa lagi istilahnya Kalian bisa pelajari Sistem-sistem kerja Salah satunya Sensor Karena sensor ini adalah Mata-matanya mesin Jadi apapun yang terjadi Di mesin itu Pasti sensor yang Memberitahukan Di layar mesin kalian Oke Nah ketika Jadi solusinya Ketika terangkat Kakinya ini Di stun sensornya Kalian bisa langsung Kasih rapat saja Kalian bisa buka Oke Cuma Saya tidak perlu Praktikan lagi Membukanya Saya sudah capek Ini kerja mesin Di sana Jadi tidak perlu lagi Yang jelas Kalian perhatikan saja Sensor itu Karena pastinya Akan terpisah-pisah Jadi kalian tinggal Lihat Stun-stunnya saja Oke teman-teman Nah Solusinya Kasih rapat Nah Mungkin akan muncul Pertanyaan teman-teman Mungkin kalian akan bertanya Bang bagaimana Ketika Ketika sensornya Ini Yang ini ya Ketika sensor Kaki sensor ini Kaki sensornya ini Nge-press Ya Dan kemudian Masih Mendeteksi Sering paper jam Dan kemudian Pelatoknya ini panjang Ya Atau sudah dikasih Dikasih apa lagi Ini Pipet Bagaimana langkahnya Itu pasti akan muncul Pertanyaan seperti itu Dan Mungkin Kalian sudah mengalami Hal yang sama ya Hal yang Kita bahas di video ini Teman-teman Nah Ketika itu terjadi Hal-hal yang biasa Saya lakukan di lapangan itu Hal-hal yang Biasa dilakukan oleh Teknisi dirayuris Teman-teman Teknisi dirayuris Nah Saya itu selalu Menyemprotkan Menggunakan Namanya Apalagi WD Ya Mungkin kalian tahu Minyak WD Yang seringkali Saya gunakan Pada saat saya melakukan Overhole mesin Pada saat membersihkan Nah itu saya seprotkan WD Oke Selesai seprotkan WD Lobangnya ini Teman-teman Nah Nah Itu biasanya Ketika sudah Disemprotkan WD Mesin itu langsung Normal lagi Si bagian sensornya ini Teman-teman Nah Mungkin kalian akan bertanya lagi Kita bongkar-bongkaran aja Teman-teman Jadi saya tidak ada yang Saya sembunyi-sembunyikan Yang jelas di Youtube ini Saya jauh lebih terbuka Ketimbang pada saat saya Aduh Pada saat saya kerja Di lapangan Teman-teman Nah Bang Bagaimana ketika Saya sudah membersihkannya Sudah menyemprotkannya Menggunakan Menggunakan WD Kemudian pelatuknya panjang Nah Ini yang perlu kita cek lagi Teman-teman Yang seringkali Terkadang juga Kita terkecoh ya Baik itu teknisi Apalagi para pengguna Pengguna kawan Oke Nah Di belakang ini Kalian lihat Di belakang sensor inilah Namanya PCB sensor Oke kawan Oke kawan Nah Mungkin kalau bagian sininya Kalian tidak akan melihat Namanya Karatan Atau dia berkarat Kalian tidak melihat Tapi kalian perlu lihat juga Di bagian belakangnya Biasanya Itu dua kemungkinan Biasanya dia karatan Karat Otomatis kan rusak Teman-teman Dia karat Makanya coba kalian Semprotkan Menggunakan WD Siapa tahu Kalau dia karatan Karatan Nanti karatannya itu Setelah Ditiup Ditiup lah Kawannya Dia keluar Dan tidak menghambat lagi Arus Listrik Nah Atau Kedua Dia karena Si bagian belakang Sensor ini PCB sensornya ini Ini macam ada PCB nya Teman-teman Kaki-kakinya ini Kalau napa Saya pernah membuka Membuka ini Gampang cara membuka Tapi gak perlu Saya buka lagi Nah Kedua itu Biasanya dia Sepertinya Pernah konslet Nah Kalau dia pernah konslet itu Kalian bisa lihat Oke kawan Di bagian belakang ini Seperti kebakar Jadi posisi yang bagian belakangnya ini Bukan dilihat di luar disini Kalau di luar disini Gak kelihatan Teman-teman ya Dia pastinya di bagian di belakang Pantatnya ini ya Itu Terbakar Ya Lebaran Nah Kalau sempama kalian melihatnya itu terbakar Kalian bisa tes Menggunakan sensor yang lain Yang Sepertinya Yang jarang digunakan ya Kalian untuk Untuk membuktikannya Atau Atau untuk Memastikannya Bahwa Kerusakannya Di sensor-sensor yang ini Ya Karena Semua sensor ini sama teman-teman Mau di samping Mau di sensor regis Itu sama Ya Saya sudah buktikan Ini the real Ya Saya tidak mengada-ngada teman-teman Ini saya sudah buktikan di lapangan Cara mengepes-ngepesnya Oke Mungkin kalian akan bertanya Apakah lagi sensor ini sama dengan Sensor di unit 2 Tunggu dulu Unit 2 yang mana Sensor yang bagaimananya Ya Karena di unit 2 itu Ada sensor yang tidak Timbal balik Oke Ada sensor yang tidak Timbal balik Mungkin Tidak perlu saya bahas lagi Yang mana itu Nantilah Di video selanjutnya Yang jelas Ada sensor yang sama Dengan bagian-bagian Kaper-kaper yang samping ini Teman-teman ya Untuk di unit 2 Itu cuma Setahu saya Cuma 1 Kalau tidak salah Kalau tidak salah Kawannya Karena yang pernah saya coba Ya pakai yang itu Yang satu itu Oke Nah Jadi pada saat kalian Mari kita belajar Bersama di rayuris Teman-teman Lewat pengalaman Yang sering terjadi Memang dialami oleh Para pengguna mesin fotokopi Itu sering Namanya terjadi Paper jam Kemudian kedua Supaya komplit Kawannya Supaya komplit Ini saya Saya buka saja Kalian mungkin akan melihat Di kaset Atau perlu saya ambil Atau saya Ini sudah berapa menit Aduh Sudah 16 menit Nantilah Saya akan bahas Di video selanjutnya Saya akan bahas Sensor yang ada Di kaset Delibery Dengan masalah Seperti ini Teman-teman Suatu ketika Waktu saya servis Mesin fotokopi itu Ini nanti Di video selanjutnya Pada saat saya motokopi Satu lembar Dia jalan Enak Jalan deh Pada saat saya motokopi Lebih dari satu lembar Itu terjadi Paper jam Nah nanti Jawabannya Di video selanjutnya Oke Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian Khususnya para pengguna Mesin fotokopi Jangan lupa Meng-share video Di Rayuris ini Channel ini Ke teman-teman Para pengguna mesin fotokopi Mudah-mudahan Channel ini bisa berkembang Dan yang pasti Ini janji saya Buat kalian Khususnya para pengguna Mesin fotokopi Teman-teman Saya akan bongkar-bongkar Habis masalah-masalah Yang terjadi Di mesin fotokopi Mulai dari yang terkecil Sampai masalah-masalah Terbesarnya Teman-teman Oke Jangan lupa Menekan tombol subscribe Dan di-share ke teman-teman Para pengguna mesin fotokopi Yang lain Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian Next Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video